Suara mutawif dan TL gak kedengeran waktu umroh. Gak usah khawatir sahabat, pake alat kecil ini umroh bakal lebih husyu. Ini dia audio receiver. Alat ini bisa bikin kita tetap terhubung sama suara mutawif dan TL tanpa harus ada di deket mereka lho. Karena waktu umroh atau haji, tour leader atau mutawif pasti ngasih arahan nih ke jemaah. Makanya alat ini penting banget supaya instruksinya terdengar jelas walaupun suasana umroh lagi rame-ramenya. Terus gimana ya cara pakenya? Nah, kayak yang udah Vimin bahas sebelumnya nih, receiver ini alat komunikasi yang dipake untuk bisa denger arahan mutawif dan TL lebih jelas. Tapi ternyata gak cuma itu aja, alat ini juga bisa jadi alat bantu kalo sahabat gak hafal doa-doa pas lagi umroh. Pokoknya nanti tour leader atau mutawifnya itu bakal pake mic yang udah tersambung ke transmitter. Tapi transmitter itu bentuknya kayak gimana ya? Nah, ini nih namanya transmitter yang bakal ngebantu mutawif dan tour leader selama perjalanan umroh. Nah, terus untuk cara penggunaannya gampang banget sahabat. Yang pertama, tour leader atau mutawif akan ngatur transmitter dengan frekuensi tertentu. Baru abis itu sahabat bisa colok receivernya sama earphone. Kita cek dulu nih suaranya, masuk gak nih? Nah, kalo suaranya masih kecil, bisa atur volumenya juga ya. Tinggal tekan tombol mode lalu tekan tombol plus untuk naikin volume atau tombol minus untuk ngecilin volume suara. Kalo udah selesai dipake, matiin receivernya dengan tekan tombol power di tengah biar tetep hemat baterainya. Nah, kalo tiba-tiba baterainya habis, sahabat bisa request ganti baterai ke tour leader ya. Nah, gimana? Gampang banget kan cara pakenya? Kalo sahabat masih bingung atau ada pertanyaan lain seputar umroh atau haji, boleh banget nih tulis di kolom komentar ya.